Kita beralih ke informasi lainnya, usai pemerintah memperbolehkan mudik lebaran dengan syarat sudah vaksin booster, warga Kota Surabaya Jawa Timur memadati gerai vaksin di salah satu pusat perbelanjaan. Demi bisa mudik lebaran tahun ini, warga di Kota Surabaya Jawa Timur memadati gerai vaksinasi di salah satu pusat perbelanjaan. Di gerai ini, panitia menyediakan vaksin dosis 1, 2, dan 3. Salah satu peserta vaksin booster ialah Ria Darawati yang akhirnya mau disuntik vaksin booster karena ingin mudik. Sementara itu, Inspektorat Pengawas Daerah Irwas Dapol Dajatim Kombespol M. Aris mengatakan 80 persen masyarakat telah melaksanakan vaksinasi tahap 3 atau booster. Di harapan dengan mengikuti vaksinasi COVID-19, masyarakat bisa mudik dengan aman dan terhindar dari paparan virus. Nanda Adrianta, JTV, Surabaya